Sementara itu Satres Grim Polres Karimun berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dan penadahan yang terjadi di PT Karimun Granit Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat Kebupaten Karimun. Sementara itu Satres Grim Polres Karimun. Sementara itu Satres Grim Polres Karimun berhasil mengamankan tiga orang pelaku dengan inisial AK 38 tahun, R 27 tahun, dan S 52 tahun. Diketahui pelaku melancarkan aksinya sebanyak lima kali pada bulan Februari. Ada pun motif kejadian ini, para pelaku saling membagi tugas di mana kabel tembaga tersebut diangkut menggunakan sampan keluar dari wilayah perairan untuk dibawa dan dijual kepada pelaku es selaku penadah. Barang bukti yang dicuri berupa kabel tembaga dengan jumlah keseluruhan 707 kg dengan harga jual Rp 85.000 per kilo. Dan jumlah dari penjualan barang hasil pencurian adalah Rp 60.095.000. Atas perbuatannya, pelaku AK dan R dijerat dengan pasal 363 KUHP dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan untuk pelaku es dijerat dengan pasal 480 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman maksimal 40 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih.